Selamat datang di Nagita Dakuna Channel, kali ini kita akan membahas tentang Nirwana Stable. Nirwana Stable adalah wisata dengan daya tarik utama adalah berkuda. Pengunjung dapat menunggangi kuda untuk rekreasi atau untuk belajar menjadi penunggang kuda. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati berbagai kuliner di kafe dan restoran yang ada di Nirwana Stable. Dan jangan lupa, cobalah kopi yang menjadi minuman khas di objek wisata ini. Daya Tarik dan Aktivitas di Nirwana Stable 1. Segar dan Alaminya Alam di Nirwana Stable Objek wisata ini menyediakan pemandangan alam yang begitu memukau. Meskipun tidak berada di pegunungan, namun pengelola membuat tempat ini begitu asri. Pepohonan tumbuh dengan subur, disertai dengan rumputan yang hijau di berbagai penjuru. Meskipun banyak kuda serta dekat dengan kandang kuda, tempat ini tidak bau kotoran kuda sedikitpun. Tersedia ayunan kayu serta tempat bangku untuk sekedar duduk atau menikmati pemandangan. Tak sedikit pengunjung yang datang untuk berfoto-foto dengan latar belakangan pemandangan. Bahkan tempat ini pun dijadikan juga spot foto pre-wedding karena indahnya pemandangan. Namun tentunya, harus meminta izin kepada pengelola sebelum melakukan sesi foto ini. Terdapat juga jalan setapak bagi pengunjung yang ingin berjalan santai di objek wisata. Pengunjung pun dapat menyaksikan pengunjung lain yang sedang berkuda. Di mana telah disediakan area berkuda tersendiri yang dikelilingi dengan pagar kayu melingkar. Sungguh pemandangan indah yang begitu memanjakan mata. 2. Berkuda mengelilingi area pacu Di sini, pengunjung dapat mencoba berkuda, baik kuda biasa atau kuda poni untuk anak-anak. Ada tarif khusus bagi pengunjung yang hanya ingin berkeliling menikmati sensasi berkuda. Pengunjung akan dibawa mengelilingi area pacu, serta kawasan wisata. Tenang, setiap kuda akan ditemani oleh pemandu sehingga tidak perlu khawatir kuda akan mengamuk. Kuda pun selalu dijaga kesehatannya, supaya tidak stres saat berhadapan dengan wisatawan. Itulah mengapa objek wisata ini menghususkan hari Senin sebagai hari perawatan kuda. Di mana kuda akan dicek kesehatannya dan dibuat rileks. Pengunjung juga dapat menyaksikan kuda-kuda di dalam kandang yang siap untuk menemani berkeliling. Kuda-kuda di sini bersih dan terawat, ditambah lagi jinak tentunya. 3. Serunya belajar berkuda Berkuda termasuk olahraga yang sangat baik manfaatnya, terlebih pada anak dalam masa pertumbuhan. Manfaatnya yaitu sebagai terapi posisi tulang belakang, sehingga dapat membetulkan kebiasaan membungkus saat duduk atau berjalan. Karena saat berkuda, posisi badan harus tegak dan menggunakan otot panggul untuk naik turun paha. Pengunjung akan dilatih berkuda sambil berlatih disiplin posisi duduk selama kurang lebih 45 menit. Kuda-kuda telah siap di masing-masing areanya, di mana terdapat area tanah berpasir dikelilingi pagar. Ada yang berbentuk lingkaran ada juga yang berbentuk persegi. Selain dilatih untuk berkuda, pengunjung juga akan mendapatkan perlengkapan berkuda lainnya. Di antaranya sepatu, helm, serta sarung tangan, dan akan didampingi oleh satu pelatih kuda. Dalam pelatihan ini, pengunjung akan diajari dasar-dasar berkuda. Kemudian pemantapan untuk olahraga kuda jumping atau halang rintang. Rasanya, berlatih satu kali saja tidak akan cukup untuk dapat mahir berkuda. Apalagi, kuda perlu membiasakan diri dengan penunggang kuda supaya memiliki ikatan yang baik. 4. Wisata edukasi di Minizu Tidak hanya kuda, di sini pengunjung juga dapat menyaksikan kebun binatang mini atau minisu. Wisata edukasi ini sangat cocok bagi anak usia paut maupun TK. Yang mana terdapat 5 kegiatan edukasi yang sangat bermanfaat dan menyenangkan. Untuk dapat menikmati wisata edukasi ini, dalam satu kelompok harus terdiri minimal 50 peserta. Kegiatan yang dilakukan pertama kali adalah pengenalan unggas, di mana di sini terdapat koleksi unggas import. Peserta diajak mengenal unggas seperti merak dan ayam hutan yang didatangkan dari Vietnam hingga Tibet. Selanjutnya, peserta akan diajak untuk menanam tanaman produktif dan diajarkan proses menanam tumbuhan. Mulai dari pengenalan media tanam dari tanah dan pupuk, penyiraman, hingga memetik. Selanjutnya, peserta akan dikenalkan mengenai stable management, tata ruang kandang kuda. Ada juga horse management, peserta akan dikenalkan dengan berbagai jenis kuda, memberi makan, hingga perawatan. Dan kegiatan terakhir, peserta yang terdiri dari anak-anak ini akan diajak menunggang kuda poni. Tentu akan sangat mengasihkan belajar sambil bermain seperti ini. Fasilitas di Nirwana Stable, di sini terdapat resto dan kafe yang menyajikan hidangan lesat, serta kopi yang begitu khas. Fasilitas umum pun tersedia dengan baik. Serta, di sini terdapat vila yang dapat disewa oleh pengunjung. Tarif tiket masuk Nirwana Stable. Tarif rate kart Nirwana Stable yaitu 10.500 rupiah. Tarif wisata kuda poni yaitu 40.000 rupiah. Tarif wisata kuda besar yaitu 60.000 rupiah. Tarif rabbit park, playground dan kandang kuda poni yaitu 25.000 rupiah. Jam operasional Nirwana Stable yaitu setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam setengah 6 sore. Selamat berlibur, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.